Menjadi orang kritis itu memang ya terkadang dianggap orang yang suka reseh, cerewet, hidupnya selalu mengurutu, tidak puas. Ya banyak hal yang bisa kita dianggap sesuatu yang negatif, karena memang dalam hal ini kita selalu kritis itu mengandung unsur-unsur ya. Kadang tidak kepuasan, kemudian juga kita dianggap menyimpang atau berpikiran yang aneh-aneh. Dan bahkan dianggap mengkritisi sesuatu itu melawan arus atau ya mencari masalah atau gara-gara saja. Itu konsekuensi dari orang yang berpikiran kritis. Dan bahkan di dalam era sekarang ini dicap sebagai radikalisme. Ya berpikir yang tidak mainstream, berpikir di luar jalur utama yang ditetapkan, yang dianggap itu sebuah kebenaran. Oleh karena itu, memang menjadi pemikir yang kritis itu harus kuat dan kokoh di dalam menentukan sikap. Yang penting kita tetap menjaga intelektualitas, etika, baik akademik maupun etika di dalam masyarakat, dan juga menghargai norma dan nilai yang berkembang secara lebih bijak. Karena kritik itu biasanya, juga kadang-kadang mengolok-olok, kadang-kadang menyindir, dan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa nilai maupun norma yang berkembang di masyarakat. Jangan pernah berhenti berpikir kritis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!